Untuk mengupas warna-warni kehidupan, menyingkapi tabir yang dianggap tabuh secara layak, mendalam dan tanpa ditutup-tutupi. Semuanya akan disajikan dengan gamblang untuk menerangi malam-malam Anda. Di malik gemerlap moleknya wajah ibu kota, tersimpan sejuta geliat kehidupan malam. Salah satu di antaranya adalah keberadaan para pekerja seks, kerusia ABG. Mereka yang biasa disebut Jabla ini memang memadati setiap sudut ibu kota Jakarta. Sebut saja beberapa tempat, mulai dari mal, plaza, bahkan sampai di jalanan pun tidak luput dari keberadaan mereka. Bagaimana fenomena ini bisa begitu berkembang dengan pesat di ibu kota Jakarta? tapi panik gireney ini punya iki yang diit. Ini kita bakal ke mana, nih? 渡 malem pola. Sekolah dimana? Di dalam tanah Nah mau malu, menyebutin sama sekolah Apa? Malu lo menyebutin sama sekolah tadi lagu-nagu gitu Engga sih, malu gitu ya Kita ke tempat biasa aja ya Oh iya Sepenggal dialog itu merupakan sebuah serpihan fazel dari gambaran dunia malam Yang kini tengah marak menghiasi ibu kota Yakni, keberadaan pekerja seks komersial anak baru gede alias ABG yang masih mengecap bangku sekolah Nama gue Christine Umur gue 17 tahun Sekolah gue salah satu SMA wilayah Jakarta Selatan Kerjaan gue Jadi Jablay gitu deh Rancur Udah lama Udah setahunan gitu deh Gue masih di sekolah Jablay Begitulah mereka biasa disebut Keberadaannya kini seakan tak pandang bulu Jalanan, diskotik, tempat wisata Juga di antara gemerlap lampu neon mal-mal di setiap sudut kota Jakarta Menjadi atap tempat para Jablay menghias rejeki dari geliat birahi kaum Adam Biasanya sih yang aku tau ya Paling gak di sekolah gitu Mungkin kalo di sekolah ketahuan banget gitu Dan gini mungkin marah Tapi kalo di sekolah jarang sih Mungkin lebih ke dimana di mall Atau ketemuan dimana gitu Kan selain nongkrong-nongkrong gitu Kadang-kadang juga suka jalan gitu Ketempat-tempat dugem Suka dapet cowok-cowok gitu sih Ya bule kayak ya Orang Indonesia asli kayak Gue kalo sore itu Di setu, kalo mom di ragunan Sekolah pagi Pulangnya langsung ke setu Gak pulang dulu ke rumah? Enggak Pulangnya nanti pagi Tarif yang berhasil di kantongi para remaja yang rata-rata berusia di bawah 17 tahun itu pun Bervariasi Mulai dari 300 ribu Hingga jutaan Acap kali para jablai tersebut Menetapkan pembayaran di muka Agar sang pelanggan tak melarikan diri Sesuai menikmati indahnya surga dunia bersama mereka Ketika saya di mall itu Saya ketemu temen saya itu Kemudian dia menawarkan pada saya Bet, lo mau gak? Kayak gini, 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 gini Kemudian Itu pertama kali pengalaman pertama kali ya Terus saya bilang coba deh boleh deh Kemudian saya diajak ke mejanya dia Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa cewek anak-anak sekolah gitu ya Ya Ngobrol-ngobrol Awalnya kita ngobrol-ngobrol sebentar Ngalur Nizul Kemudian sampai akhirnya ketemu harga Dan ketemu dengan mana yang saya mau gitu ya Kemudian Ya kita langsung gitu loh Ya standar lah 300 Ya terus kali main Biasanya sih sebelum Sebelum ML Iya Soalnya aku ngeliat Dari temen-temen gitu suka Ada yang gak bayar Makanya gue mintanya ya sebelum ML gitu Sebelum main? Gue gak mau kalo misalnya sedemen gitu Karena gue takut dibohongin gini-gini Misalkan Gak pernah sih Gak pernah sih Takut aja gue Itu sebenernya tergantung perjanjian awalnya kita dengan si ayamnya itu ya Tapi Pasarannya itu sekitar 500 sampai sekitar 1 juta ini Ada-ada saja olah para pria di ibu kota Jakarta ini Selain ingin menikmati lekuk tubuh sintal para remaja yang menjadi jablay Maka mitos agar mereka tetap awet muda pun menjadi dalih para pria-pria tersebut Tapi sesungguhnya para jablay ini menyimpan motif yang berfenomenakan gunung es Apakah benar? Hanya sensasi kenikmatan seks yang dicari oleh para jablay yang masih berusia belasan tahun itu Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih